Kita cek pantauan hari ini Ada aliansi mak-mak nih lor Yang tergabung dalam ormas perempuan Provinsi Jambi Melakukan aksi unjuk rasa Di depan kantor DPRD Provinsi Jambi Pada Senin 19 September 2022 Dalam orasinya Mak-mak nih menolak keras adonyo Kenaikan harga bahan bakar minyak Atau yang kita sebut BBM nih Bersubsidi oleh pemerintah beberapa waktu lalu BBM bersubsidi beberapa waktu lalu Ini jarang nih Mak-mak lah turun nih Kalau mak-mak lah turun Apakah bisa bapak-bapak DPR Mendiamnya? Aku rasa tidak Kalau mak-mak lah bertindak Sudah selesai Kita pantau Di pantauan Bang Jek Aksi demo kenaikan harga BBM bersubsidi Kembali digelar oleh sejumlah kalangan masyarakat di Jambi Tak hanya mahasiswa Mak-mak pun juga ikut turun berdemo Buntut dari kenaikan BBM Diketahui aksi ini dilakukan Dengan membawa peralatan dapur Seperti teflon Panci dan galon Di kantor DPRD Provinsi Jambi Pada Senin 19 September 2022 Endang selaku koordinator lapangan mengatakan Aksi ini bukan kepentingan pribadi Tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia Yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari Akibat kenaikan harga bahan bakar Ia juga turut mempertanyakan DPRD Yang ikut bertanggung jawab atas ketopalu presiden Terkait kenaikan harga BBM Mata Dewan kita juga ikut bantu ketop palunya presiden Terkait kenaikan BBM ini Kalau gak tetap palu Saya akan bikin Yang namanya terjadi kenaikan BBM ini Berangkut di Soko Jangan cah kemarin Cukup gunu jala Cukup ke TPRD Janganlah pulak Di Soko lagi Nak jadi apa Wajah DPRD kami ini Tak berselang lama Akhirnya anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyanto Emrendra dan Ezati Menemui aksi unjuk rasa emak-emak tersebut Dalam kesempatannya Supriyanto selaku ketua fraksi PKS Di DPRD Provinsi Jambi itu Menyampaikan juga ikut menyatakan Penolakan kenaikan harga BBM Karena itu ia akan menyampaikan Aspirasi dari emak-emak ini Ke pemerintah pusat Dampak dari kenaikan BBM Sudah jelas-jelas berdampak Kepada inflasi Kenaikan harga-harga di semua tempat Oleh karenanya Itu sekalian Saya insya Allah Sudah menyampaikan ke pusat Dan akan terus berjuangkan ke pusat Untuk mendengarkan Aspirasi dari ibu-ibu Untuk bersama-sama Menolak kenaikan harga BBM Rian Cencen Cek TV Melaporkan